Halo, besarnya pengabdian seseorang kepada Tuhan akan berbanding lurus dengan berapa besar dia merasa dosanya diampuni oleh Tuhan. Orang yang merasa dosanya demikian besar, dia banyak sekali diampuni oleh Tuhan, dia gak bisa membalas cinta kasih Tuhan. Dia akan melayani Tuhan tanpa hitung-hitungan. Sedangkan orang yang merasa, oh dosaku kan kecil, aku gak sejelek orang lain, ya mungkin pengabdiannya kepada Tuhan akan biasa-biasa saja. Dalam Lukas Pasal yang ke-7 diceritakan ada seorang farisi yang bernama Simon mengundang Tuhan Yesus Kristus makan di rumahnya bersama-sama dengan sekelompok orang-orang yang lain. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang tidak henti-hentinya menangis di belakang Tuhan Yesus, membasai kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Dia bawa sepotol minyak wangi, ya potol itu dari pualam, dituangkan ke kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, lalu Simon ini berkata-kata dalam hatinya, wah kalau orang ini nabi sejati seharusnya Tuhan Yesus itu tahu siapa perempuan ini. Nah Tuhan tahu, Tuhan kan, Tuhan tahu bahwa hati orang ini salah. Lalu dia berkata begini, eh Simon saya mau bicara sama kamu. Oh iya iya ada apa ya? Nah, lalu Yesus berkata begini, kalau ada orang yang hutang, satu hutang 50 dinar, satu hutang 500 dinar kepada seorang. Nah, dua-duanya nggak bisa bayar lalu sama-sama dapat belas kasihan sama-sama dihapuskan hutangnya. Di antara kedua orang yang dihapuskan hutangnya tadi, mana yang lebih mengasih orang yang menghapuskan hutangnya? Ayat 43 dari Lukas 7 berkata begini, jawab Simon, ya aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Betul pendapatmu itu. Lalu Yesus berpaling kepada perempuan itu dan berkata begini, Simon, kamu lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, tapi kamu nggak berikan aku air membasuh kakiku. Tapi dia pasai kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau nggak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia nggak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau nggak minyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia minyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, perempuan ini merasa dosanya yang banyak sudah aku ampuni. Maka dia mengabdi dan menyambut aku seperti itu. Sedangkan kamu, kamu nggak merasa dosamu itu banyak. Kamu nggak mengakui aku sebagai Tuhan. Kamu ya hormat sih kepada aku, tapi hormatmu itu ya sepatas. Hormat ya pantasnya hormat kepada orang lah, kira-kira seperti itu. Nah, seharusnya sekalian, kalau kita sungguh-sungguh merasa bahwa dosa kita banyak, kita nggak lebih baik daripada orang lain. Ya, kita sama berdosanya dengan orang-orang yang lain. Maka pengabdian kita kepada Tuhan akan menjadi pengabdian yang hebat. Seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Tapi kalau kita merasa bahwa kita baik-baik saja, dosa kita nggak banyak, kita lebih baik dibandingkan dengan orang lain, maka mungkin kualitas pengabdian kita kepada Tuhan juga nggak sebagus dengan orang-orang yang merasa dirinya seperti itu. Mari kita merenungkan bersama-sama sejenak hari ini. Jangan-jangan kita merasa bahwa kita lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Kalau kita punya sikap hati seperti itu, maka sikap kita kepada Tuhan pun juga akan biasa-biasa saja. Sadarilah bahwa dosa kita demikian buruk, dosa kita sekecil apapun itu demikian jelek di hadapan Tuhan, dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dari hukuman neraka dengan apa? Dengan darahnya yang mahal. Sudah seharusnya kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu sudah diampuni. Maka orang-orang lain yang nggak menyadari siapa Tuhan Yesus, masih saja berpikir, siapa orang ini kok bisa mengampuni dosa? Mereka nggak tahu yang mengampuni dosa mereka itu Tuhan. Saudara, hari-hari ini kalau kita melayani Tuhan di gereja, apakah kita hitung-hitungan? Apakah kita merasa kita memberi lebih banyak dibandingkan dengan yang lain? Apakah kita merasa kerepotan jika kita harus memberi lebih buat Tuhan? Ingat, besarnya pengabdian kita kepada Tuhan sebanding dengan ucapan syukur, rasa bahwa kita sudah diampuni karena dosa kita demikian banyak kepada Tuhan. Kalau itu besar, maka pengabdian kita kepada Tuhan pun juga besar. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!